Sumber daya alam Untuk mereview materi di semester pertama Nah, apa? 4 R Reduce, reuse, replace, dan recycle Masih ingat kan? Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam Nah, alangkah baiknya untuk memulai pembelajaran Mari kita membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Nah, sekarang siapkan buku PLH kalian ya, nak Nah, sudah disiapkan bukunya? Sudah ya? Nah, di sini di papan tulis ibu sudah menuliskan Atau membuat peta konsep dari sumber daya alam Nah, yang perlu kita ketahui Indonesia itu kaya sekali akan sumber daya alam Baik flora maupun fauna Nah, yang perlu diketahui apakah itu sumber daya alam? Ayo, siapa yang sudah membaca? Nah, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam Yang dapat dimanfaatkan oleh manusia Yang bermanfaat untuk kebutuhan manusia Nah, sumber daya alam sendiri dibedakan menjadi dua sumber daya alam Berdasarkan sumbernya dan berdasarkan sifatnya Ya, ada berdasarkan sumbernya ada dua Yaitu hayati dan non-hayati Sudah ya? Nah, hayati atau sering kita sebut dengan biotik Boleh Biotik Sedangkan non-hayati A Biotik Kebalikannya Kalau hayati berarti sumbernya dari mana nak? Berasal dari makhluk hidup Makhluk Makhluk hidup Kalau non-hayati atau abiotik berarti berasal dari benda mati Nah, sekarang Contohnya apa? Kalau dari makhluk hidup Contohnya ya hewan dan tumbuhan Banyak sekali hewan dan tumbuhan Hewan dan tumbuhan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia Nah, kalau sedangkan non-hayati yang berasal dari benda mati Contohnya apa? Ya, air, udara, tanah, matahari, dan banyak lagi Nah, kita masuk ke sumber daya alam berdasarkan sifatnya Ada dua Yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui Dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui Kalian tahu nak Sumber daya alam yang dapat diperbarui Maksudnya bagaimana? Berarti sumber daya alam itu tidak akan punah Maksudnya Karena akan terus Ada terus Akan cepat ada Walaupun kalau kita Menggunakan Tetapi kita menggunakannya harus secara bijak ya Nah, kalau sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui Itu kebalikannya Akan cepat punah Karena apa? Pembentukannya Itu memerlukan waktu yang cukup lama Sampai berjuta-juta tahun Sedangkan contohnya apa? Kalau sumber daya alam yang dapat diperbarui Itu contohnya Ada Hewan Kemudian tumbuhan Ada lagi matahari Kemudian udara Air Pokoknya yang gampang Kembali lagi Kemudian Kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui Contohnya adalah Bahan-bahan tambang Bahan tambang Contohnya apa bu bahan tambang? Ya minyak bumi Batu bara Pokoknya yang digali Yang digali Itu biasanya Tidak dapat diperbarui Karena apa? Karena Pembentukannya Itu berlangsung Berjuta-juta tahun Sampai sini sudah paham nak? Sudah? Sudah ya? Kalau sudah Ini nanti ditulis Dicatat di buku tugasnya Nah kemudian kita masuk ke Pembelajaran 2 Nah anak-anak Sekarang silakan dibuka Buku paketnya halaman 35 Kita akan mempelajari tentang pelajaran 2 Yaitu upaya Pelestarian Sumber daya alam Hewan Dan tumbuhan Seperti yang ibu sudah jelaskan tadi Walaupun hewan dan tumbuhan Merupakan Contoh dari sumber daya alam Yang dapat diperbarui Tetapi Kalau kita tidak menggunakannya Atau memanfaatkannya dengan bijak Maka hewan dan tumbuhan itu juga Akan menjadi langkah Atau mengalami kepunahan Nah disini Ayo mengamati Itu ada 6 gambar hewan Nah hewan-hewan ini Ada hewan yang langkah Dan juga hewan yang Bukan hewan langkah ya tentunya Nah ini nomor 1 Ayo diamati ya nak Nomor 1 Ini ada hewan apa Bada berjula 1 Kemudian yang kemudian Kambing Komodo Cendrawasih Harimau Sumatra Dan Jala Bali Nah di antara Di antara Ke 6 gambar ini Manakah yang termasuk Hewan langkah Ayo yang mana Yang Bada berjula 1 Benar sekali Pintar Kenapa Bada berjula 1 ini Jumlahnya sudah sedikit nak Ini Bada berjula 1 Ada di mana Di ujung kulon Di mana itu ujung kulon Di Banten Kemudian Kalau kambing Apakah kambing hewan langkah Apakah di sekitarmu Sudah tidak ada kambing Tentu saja tidak Ya kan Pasti di tetanggamu Atau bahkan di rumahmu Masih memiliki Kambing Berarti kambing bukan hewan Langkah Kita silang Kemudian Komodo Komodo Dimanakah kita bisa Menjumpai komodo Apakah di sekitar kita Banyak sekali komodo Atau mungkin di kebun binatang Tentu saja Tidak Kita Tidak menjumpai komodo Di berbagai tempat Ya kan Adanya di mana Di pulau komodo Berarti Di centang Kemudian Yang berikutnya Burung cendrawasi Burung cendrawasi ini Adalah burung endemik Yang dari mana Dari Papua Nah Jumlahnya Burung cendrawasi juga Sangat sedikit Maka dari itu Cendrawasi termasuk Hewan Langkah Kita centang Kemudian Harimau Sumatra Begitu juga Harimau Sumatra Hewan ini Jumlahnya juga Sangat sedikit Maka dari itu Harimau Sumatra Harus kita Jaga Kelestariannya Nah Termasuk Hewan Langkah Kemudian Jalak Bali Dari namanya Kita sudah tahu ya nak Jalak Bali Berasal dari Bali Nah ini Jumlahnya juga Sangat sedikit Berarti Jalak Bali Juga termasuk Hewan Langkah Kalian ikuti ibu ya Pokoknya yang langkah Berarti ada Badak Berjula Satu Komodo Jendrawasih Harimau Sumatra Dan Jalak Bali Nah sekarang Kita buka Halaman 36 Gimana Sudah dibuka ya Halaman 36 Sudah Nah sekarang Kita masuk ke Tumbuhannya Ya Nah Raflesia Ada bunga bangkai Ada anggrek hitam Ada mawar Jendana Ada bunga Edelweiss Nah diantara 6 ini Manakah yang termasuk Tumbuhan Langkah Sudah Kita bahas bersama-sama ya Raflesia Apakah Raflesia Bisa kita jumpai Dimana-mana Tentu saja Tidak Raflesia Atau Raflesia Arnoldi Ini biasanya Dijumpai Banyak sekali Di Hutan-hutan Sumatra Nah Dari Raflesia Ini Raflesia Ini adalah nama penemunya Raflesia Dan Thomas Raflesia Dan Arnold Makanya Namanya Raflesia Arnoldi Ini atau Kemudian Kemudian Ada bunga bangkai Bunga bangkai Apakah termasuk Tumbuhan Langkah Iya Pintar sekali Bunga bangkai Termasuk Tumbuhan Langkah Kemudian Anggrek hitam Walaupun di rumah kalian Banyak sekali Jenis-jenis Anggrek Tapi Seringkah Kalian menjumpai Anggrek hitam Anggrek yang berwarna hitam Tidak Ya kan Nah Anggrek hitam Ini Banyak ditemukan Di Daerah Pedalaman Hutan Kalimantan Nah Bagaimana dengan Mawar Mawar Apakah Di rumahmu ada Mawar Kalau ada Dan masih Banyak kita jumpai Mawar Dan masih mudah kita Kembang Biakan Berarti Mawar ini Bukan termasuk Tumbuhan Langkah Kita silang Ya Kemudian Kalau cendana Pohon cendana Bagaimana Kalau pohon cendana Ini adalah Pohon yang banyak Kita temukan Di Nusa Tenggara Timur Pohon ini Juga termasuk Pohon yang Langkah Karena Susah Dibudidayakan Dan Harganya Sehingga Harganya Mahal Sekali Kemudian Berarti Ini kita Centang Nah Kalau bunga Edelwes Bunga Edelwes Ini Biasanya Ada Di Daerah Pegunungan Pegunungan Contohnya Di gunung Promo Itu banyak Sekali Nah Kenapa bunga Edelwes Ini Termasuk Tanaman Langkah Karena Edelwes Satu tahun Itu Hanya Satu kali Berbunga Jadi Ini Termasuk Hewa Tumbuhan Langkah Sudah Faham Anak Anak Mana Saja Yang Termasuk Tumbuhan Langkah Ada Raflesia Bunga Bangkai Anggrek Hitam Jendana Dan Bunga Edelwes Sudah Faham Ya Nah Anak Anak Kita Sudah Hari ini Sudah Belajar Tentang Sumber Daya Alam Berdasarkan Sumbernya Berdasarkan Sifatnya Kemudian Upaya Melestar Upaya Pelestarian Ini Hewan Langkah Dan Tumbuhan Langkah Ya Kan Nah Ibu Harap Kalian Memahami Ya Nak Kalau Misalkan Belum Faham Boleh Diputar Lagi Videonya Atau Langsung WA Ke Buela Nah Agar Kalian Lebih Faham Lagi Kalian Rangkum Rangkum Di buku Catatan Kalian Meliputi Satu Apa yang dimaksud Dengan Sumber Daya Alam Yang Kedua Sumber Daya Alam Berdasarkan Sumbernya Itu Dibagi Dibagi Menjadi Berapa Kemudian Sebutkan Contohnya Yang Ketiga Sumber Daya Alam Berdasarkan Sifatnya Dibagi Menjadi Berapa Sebutkan Contohnya Dan Yang Ke Empat Silahkan Tuliskan Hewan Hewan Langkah Selain Yang Ada Di Buku Tadi Yang Kelima Tuliskan Tumbuhan Langkah Selain Yang Ada Di Buku Sudah Faham Pulangi Lagi Yang Pertama Pengertian Sumber Daya Alam Yang Kedua Sumber Daya Alam Berdasarkan Sumbernya Yang Ketiga Sumber Daya Alam Berdasarkan Sifatnya Yang Ke Empat Tuliskan Hewan Hewan Langkah Selain Yang Ada Di Buku Kemudian Yang Kelima Tuliskan Hewan Tumbuhan Langkah Yang Selain Ada Di Buku Yang Hewan Langkah Dan Tumbuhan Langkah Tuliskan Lima Saja Ya Lima Masing-masing Lima Sudah Faham Sudah Mari Kita Membaca Alhamdulillah Bersama-sama Untuk Mengakhiri Pembelajaran Kita Pada Pagi Hari Ini Alhamdulillah Semoga Bermanfaat Apabila Ada Kesalahan Minta Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh